Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel cerita bengkuan novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rejekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancur ceritanya. Koki Ajaib Es dan Api Bab 122, CDN Berdarah, aku akan berjuang untukmu. Galamandis juga tersenyum pahit di wajah. Melihat Raja Naga lainnya, dia berkata, Jangan khawatir, tidak ada gunanya khawatir, dan kami tidak tahu bagaimana membantu Anda. Anda harus mengatakan membunuh musuh dan membela musuh, kita semua akan pergi keluar, tetapi anak ini, apakah Anda pikir kami punya pengalaman? Dan situasi kalian berdua sangat aneh, aku takut hanya para dewa naga yang tahu apa yang harus dilakukan. Kateosis buru-buru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Fluktuasi energi dalam tubuh Dimanteti sangat kuat, dan fluktuasi energi sangat aneh, tidak ada di antara kita yang bisa memahami energi ini. Jika aku terus seperti ini, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Dalam hal ini, Dimanti tidak dapat menyatukan tujuh kekuatan kami untuk menghubungi dewa naga-dewa, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bisakah saya mencobanya? Nian Bing, yang telah berdiri di sampingnya, tiba-tiba berbicara kecuali bahwa mata dimanteti tentang enam raja naga tiba-tiba terfokus padanya. Dan Kateosis menunjukkan keraguan dan mempertanyakan mata. Nian Bing Dao, karena kalian semua tidak punya pilihan, izinkan saya mencoba. Saya pikir anak-anak Anda harus mewarisi dua energi ekstrim yaitu cahaya dan kegelapan untuk menghasilkan mutasi seperti itu. Aku adalah penyihir homogen yang es dan api. Aku masih memiliki beberapa pengalaman dalam memadukan energi magis yang ekstrim. Mungkin, aku bisa menemukan cara untuk membantu raja naga cahaya. Selama metode ini bekerja, kamu dapat menyelamatkannya dengan menembak bersama. Memang, meskipun Seven Dragon Kings dapat menggunakan sihir mimik, sihir mimikri mereka berbeda dari Nian Bing. Ning Bing menggunakan es dan api sebagai sumber untuk secara langsung menarik energi magis lainnya untuk penggunaan mereka sendiri. Sedangkan Seven Dragon King secara langsung meniru efek dari departemen sihir lain dengan energi mereka sendiri yang kuat dari departemen ini pada dasarnya berbeda untuk masalah mengatasi perpaduan. Energi sihir ekstrim, ketujuh raja naga tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan es. Hanya ketika saya merasakan perubahan energi pada raja naga ringan di Manteti, saya membuat saran. Katiesis sudah dalam kesulitan pada saat ini, bahkan jika hanya ada sedikit harapan bahwa dia tidak akan menyerah, dan buru-buru berkata. Oke, maka kamu coba dulu, selama aku bisa menyelamatkan istri dan anak-anakku, aku akan mengambil kondisi apapun bisa menjanjikanmu breating napasnya menjadi lebih cepat dan napas dingin. Gelap mengjulang dan berkedip-kedip, seolah-olah itu bisa meledak kapan saja. Nian Bing berjalan ke di Manteti dan berkata, Aku tidak perlu kamu untuk membayar, Galamandis adalah temanku, dan kamu adalah temannya. Apa yang kamu butuhkan untuk membayar bantuan antar teman? Meskipun napas ringan di sekitar tubuh di Manteti sangat tidak stabil, tetapi bermandikan cahaya itu membuat Nian Bing merasa nyaman. Ketika dia berjalan sekitar satu kaki jauhnya dari di Manteti, energi lembut mencegahnya untuk maju, itu adalah pertahanan di Manteti sendiri. Cahaya menyala di mata Nian Bing, bidang bawaan terbuka secara alami, dan cahaya tujuh warna keluar, mengelilingi tubuhnya. Di bawah kendali Nian Bing, elemen cahaya di langit tiba-tiba melemah. Dia melangkah maju dan memasuki Diman. Selama pertahanan Teti, Diman Teti gemetar dan napasnya menjadi lebih tidak stabil. Pada saat ini, mata Six Dragon Kings terfokus pada Nian Bing, dan Katiesis menahan harapan gelisah di hatinya. Mukjizat itu muncul. Nian Bing berkata dengan lembut, Raja Naga Cerah, tolong jangan mengusir energiku, percayalah, aku teman Galamandis, aku di sini untuk membantumu. Setelah selesai, dia segera memperluas alam bawaannya dan membungkus tubuh di Manteti. Tujuh energi yang dimiliki oleh dunia Tianyan langsung menjadi seimbang, dan tujuh elemen magis secara bersamaan dikirim ke tubuh di Manteti. Sebar menyebar. Mata langit telah terbuka setelah memasuki tubuh di Manteti melalui tujuh elemen magis, mata langit yang membaca S dapat dengan jelas melihat situasi di di Manteti. Seperti yang ia harapkan, di Manteti sudah sangat kelemahan bukanlah kelemahan energi, energi cahayanya sangat kuat, tetapi tubuhnya terus-menerus dihantam oleh energi ekstrim. Tempat di mana energi ekstrim muncul adalah di perut bagian bawah. Kekuatan Manteti secara alami dapat sepenuhnya menghancurkan dan melepaskan energi ekstrim ini, tetapi dia jelas enggan untuk melakukan itu, karena sekali itu dilakukan. Dia dan Raja Naga Hitam Kateosis akan memiliki naga yang sama selama ribuan tahun. Ini sudah berakhir, jadi dia lebih suka menanggung rasa sakit daripada menyakiti anaknya. Pada saat ini, meridian dan daging dan darah di sekitar telur naga telah dihancurkan oleh energi ekstrim itulah sebabnya diman alasan darah emas mengalir di bawah ti. Cinta keibuan yang luar biasa terinfeksi hati Nian Bing. Dia tidak ragu-ragu. Di bawah bimbingan Tianyan, dia mengendalikan tujuh energinya dan datang ke perut bagian bawah di Manteti dengan hati-hati. Bungkus energi yang telah bermutasi karena tolakan ekstrim. Dengan tujuh elemen sihir yang berbeda, ditambah dengan efek magis dari bidang mata langit, Nian Bing melemahkan efek negatif dari energi ekstrim itu. Dan membungkusnya secara paksa di bidang Anda sendiri. Telur naga yang hidup di tubuh di Manteti perlahan-lahan diserap dan dilemahkan, peranan tujuh elemen ajaib tidak hanya mengisolasi rasa sakit hebat yang diderita di Manteti. Tetapi juga melindungi telur naga dan melemahkan energi ekstrim. Meskipun masih mengamuk dan ada berbagai mutasi di dalam telur naga, selama bidang langit mata Nian Bing masih ada, itu tidak akan lagi melukai tubuh di Manteti. Pada saat ini, Nian Bing sudah merasa agak sulit, lagi pula, dia adalah orang pertama yang mengendalikan bidang mata langit dengan cara ini, dan tubuh di Manteti terlalu kuat. Meskipun dia mencoba untuk merilekskan tubuh dan pikirannya, dia masih memiliki beberapa masalah dengan bidang Nian Bing. Pengaruh kecil, ditambah dengan energi mengamuk yang melekat pada telur naga, menghonsumsi banyak kekuatan sihir Nian Bing, Nian Bing mempertahankan ladangnya sambil berkata, Raja Naga Cahaya, Anda dapat menggunakan energi cahaya perbaiki tubuh Anda sendiri. Medan saya ada untuk memastikan bahwa anak Anda tidak akan dirugikan. Hanya dengan menyempurnakan tubuh Anda sendiri, ia dapat dilahirkan. Gemetar asli tubuh di Manteti berhenti karena hilangnya rasa sakit. Dia tampak lega, terengah-engah untuk waktu yang lama, dan mata naga yang tertutup lama perlahan terbuka, berterima kasih kepada Nian Bing untuk sekilas. Energi cahaya yang telah dipaksa olehnya untuk melonjak, memulihkan tubuh perut bagian bawah yang rusak, cahaya kemasan secara bertahap berubah menjadi cahaya putih suci. Dan energi cahaya di sekitar tubuhnya tidak lagi tidak stabil seperti sebelumnya. Dimanti mulai memperbaiki tubuh saat ini, karena ledakan energi yang cerah, dampak pada bidang Nian Bing menjadi lebih besar. Nian Bing menggertakkan giginya dan dengan sabar, sambil memanggil tujuh pedang ajaibnya. Melalui peran tujuh permata ajaib teratas pada pedang, dia nyaris tidak menstabilkan kerajaan surga. Kadeosis, Galamandis, dan yang lainnya lega ketika mereka melihat situasi dimanti membaik. Kadeosis meraih bahu Galamandis dan matanya menunjukkan rasa terima kasih yang kuat, terima kasih, terima kasih Galamandis. Jika itu bukan temanmu, aku khawatir. Galamandis tersenyum sedikit dan berkata, jangan banyak bicara, selama dimanteti baik-baik saja. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, selamat, selamat, kadeosis, aku takut kamu akan menjadi ayah, dan terima kasih juga. Nian Bing adalah anak yang ku bawa. Energi cerah dimanteti memang luar biasa, dan kerusakan dalam tubuh sangat serius. Di bawah aksi energi cerah itu diperbaiki dengan cepat. Keringat didahinian Bing mulai mengalir, sementara kondensasi kekuatan sihir melalui pisau tujuh tangan. Didukung dengan keras, dia sangat jelas bahwa energi dimanteti terlalu kuat, ditambah energi telur. Tidak mungkin baginya untuk membantu dimanteti melahirkan anak dengan bidang mata surgawi saat ini, setelah semua, raja naga manapun jauh lebih kuat darinya. Untungnya, situasinya sekarang diketahui, dan akan lebih mudah untuk melakukannya selanjutnya. Nian Bing menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan bidangnya. Seven Dragon King, Anda harus memperhatikan apa yang saya katakan sekarang. Tunggu sebentar, Anda akan mengambil alih pekerjaan saya saat ini. Energi ku terlalu lemah untuk membantu raja naga cahaya melahirkan anak itu. Kalian tujuh harus bekerja bersama untuk membuatnya lahir, dan, menurut pengamatanku, anak-anak raja naga muda dan raja naga hitam sangat aneh. Dan energinya sudah tidak lagi milik salah satu dari tujuh garis, itu harus menjadi energi mutan, jadi Anda tidak hanya perlu membantu raja naga cahaya untuk melahirkan telur naga. Tetapi juga membantunya menetas bersama-sama. Hanya dengan kekuatan tujuh orang Anda, Anda dapat melakukannya. Semua ini, jika tidak, bahkan jika kamu bisa menjaga Bright Dragon King, kamu tidak bisa menjaga anak itu. Saya sekarang membungkus telur naga ini di domain bawaan saya, dan melemahkan energi yang termutasi di dalamnya melalui domain, sehingga tidak akan mempengaruhi tubuh naga cahaya. Meskipun kemampuan Anda tidak dapat dilemahkan, tetapi dengan kekuatan tujuh Anda untuk mengendalikan berbagai fluktuasi energi dari telur naga, Anda harus melakukan sangat sederhana. Pada saat yang sama, memasukkan energi ke dalam tubuh naga cahaya, dan melindungi telur naga di perut bagian bawah, selama energi dari tujuh sistem tetap seimbang, ditambah kekuatan naga cahaya. Tidak sulit untuk melahirkan anak ini, apakah Anda mengerti maksud saya? Kateosis mengangguk dan berkata, maksudmu, mari kita bekerja bersama dengan tujuh untuk melindungi telur naga dengan energi dari tujuh seri, dan kemudian membantu di manteti untuk melahirkannya. Galamandis berkata dengan keprihatinan, apakah perlu menggunakan energi dari tujuh seri? Seberapa sedikit Anda baik-baik saja. Sekarang dalam situasi ini, jika kita bertuju datang untuk membantu di manteti, siapa yang akan menjaga? Galamandis mengatakan ini, dan gua tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua tahu betapa kuatnya musuh yang datang. Tidak mungkin untuk menahan serangan musuh tanpa lebih dari empat raja naga, tetapi di mantet situasi disangat berbahaya, untuk sementara waktu, raja-raja naga tiba-tiba jatuh ke dalam konflik. Mereka semua mengarahkan pandangan pada Nian Bing, berharap setidaknya satu atau dua raja naga tidak dapat berpartisipasi dalam proses bantuan. Nian Bing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, itu tidak mungkin. Energi dari telur naga ini sangat aneh, hanya dapat dikejutkan dengan menggunakan energi dari tujuh seri sekaligus untuk menjaga keseimbangan, jika ada satu energi yang lebih sedikit. Perlindungan akan menjadi hancur oleh karena itu, tujuh jenis energi harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Karamandis, Sudahkah kau percaya padaku? Galamandis mengangguk dan berkata, Tentu saja Anda percaya, Anda sudah mendapatkan kepercayaan kami dari tindakan Anda. Anda berkata, Apakah ada cara lain? Nian Bing menggertakan giginya dan berkata, Jika kamu percaya padaku, berikan aku tugas pertahanan, tapi aku harap kamu bisa memberiku empat botol segel moodus yang tersisa, hanya dengan hanya bagiku aku bisa melindungimu dengan baik. Tujuan utama musuh adalah dalam empat botol ini, bukan untuk menghancurkanmu. Ketika itu adalah pilihan terakhir, aku lebih baik menghancurkan empat botol yang tersisa daripada memberikannya kepada mereka. Saya telah mengatur lebih dari sepuluh ladang tidur abadi di sekitar gunung ini. Dengan ladang ini dan botol yang saya kuasai harus dapat mendukung periode waktu. Selama waktu ini Anda harus sepenuhnya menetas telur naga, selama Raja Naga kecil dilahirkan, lalu segera datang untuk membantu saya mundur musuh. Anda harus memutuskan dengan cepat, bidang saya hampir tidak berkelanjutan. Six Six Dragon King saling memandang, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa, kateosis berkata datar, Nian Bing, terima kasih atas kebaikan Anda, saya percaya Anda. Berbicara, lampu hitam menyala di tangannya, botol segel modus tiba-tiba muncul, Raja Naga S dan Raja Naga Angin menghela nafas pada saat yang sama, dan juga mengeluarkan botol yang mereka jaga. Dimanti menyemburkan seteguk emas bersinar, taruh empat botol bersama. Nian Bing mengambil nafas dalam-dalam dan mengonsolidasikan ladangnya lagi gelombang jangan lupa subscribe channel CDB Gelombang kepada tujuh Raja Naga. Baiklah, kamu bisa mulai, pertama-tama kamu dengan hati-hati memasukkan energi ke dalam tubuh Naga Cahaya, dan berkoordinasi dengan energinya sendiri. Nian Bing mengambil nafas dalam-dalam dan mengonsolidasikan ladangnya lagi gelombang jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang kepada tujuh Raja Naga. Baiklah, kamu bisa mulai, pertama-tama kamu dengan hati-hati memasukkan energi ke dalam tubuh Naga Cahaya, dan berkoordinasi dengan energinya sendiri. Sejenak, kendalikan energinya dengan intensitas yang sama, lalu ambil alih posisi saya saat ini. Pada saat ini, luka di tubuh Dimanti telah disembuhkan oleh energi cahaya yang sangat besar. Six Dragon Kings yang dipimpin oleh Kati Esis tidak berani mengabaikan, memamerkan tubuh mereka, dan menekan satu telapak tangan dari masing-masing dari enam posisi pada Dimanteti. Mereka tahu bahwa setiap menit mereka menang, mereka akan lebih cenderung berhasil Raja Naga kecil yang menetas. Kekuatan dari tujuh Naga Raja setidaknya sama dengan tujuh Imam, dan sihir bahasa Naga mereka memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka telah hidup di benua ini selama puluhan ribu tahun, meskipun mereka hanya akan bertemu satu sama lain dalam waktu yang lama, mereka sangat dekat satu sama lain. Nian Bing tidak menunggu terlalu lama tujuh nafas energi yang kuat telah terbentuk. Batas layaret mengelilinginya. Nian Bing menghela nafas lega dan dengan hati-hati menarik kerajaan bawaannya, memungkinkan Seven Dragon King untuk mengambil alih posisi sebelumnya. Tapi dia takut bahwa Seven Dragon Kings tidak dapat mengendalikan dengan baik, jadi dia masih mengamati situasi di dalam Dimanteti dengan matanya. Kekhawatirannya benar-benar berlebihan. Kontrol energi Seven Dragon King telah mencapai tingkat level tertinggi. Dengan tujuh mereka energi gabungan dapat dengan mudah mengontrol energi di sekitar telur naga, di bawah gerakan peristaltik dimanti. Telur naga perlahan melepaskan dan menyerap energi yang bermutasi saat sedang habis. Benar-benar menarik nafas magisnya dan kemampuan Sky Eye, dan tubuh Nian Bing lemah untuk sementara waktu. Lagi pula, konsumsi sebelumnya terlalu besar. Dia tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengambil empat botol modus seal yang diambil dari Dragon King ke dalam ruangnya sendiri. Di atas ring, hentikan nafas di luar, menyerap cuaca di sekitarnya dan unsur-unsur magis. Karena ia telah mengambil beban pertahanan, ia harus menyesuaikan keadaannya. Dia tidak pernah melihat Lick, tetapi seberapa kuat penyihir. Entah bagaimana, pada saat itu, bahkan Gillard merasa ngeri karena kemunculan sang penyihir. Kedua lelaki kuat ini mungkin sulit dihadapi sendiri. Sekarang saya hanya berharap susunan sihir yang diatur dapat memainkan beberapa hal baik. Efek. Sama seperti Nian Bing memulihkan kekuatan sihirnya dengan suasana cemas tidak jauh dari lembah, sebuah gua es yang baru saja digali oleh manusia penuh dengan roh-roh gelap dan jahat. Sang penyihir Safin telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya dengan bantuan Tuan COIW. Nafas yang kuat menjulang di kabut hitam berkabut, Evil Lord, haruskah kita terus bertindak? Sekarang tujuh Raja Naga akan bertemu, aku khawatir kita tidak bisa menjelaskannya itu murah. Dengan kemampuan Anda, Anda hanya dapat mengatasi dua atau tiga Raja Naga pada saat yang sama. Selain Raja Naga gelap yang merawat Raja Naga cerah, ada setidaknya lima Raja Naga yang bertanggung jawab untuk menjaga. Selama mereka tidak dapat mempertahankannya, kita tidak dapat membuat perbedaan. Titik. Petik 2. Si OIW berdiri bergandengan tangan, dan hawa dingin di sekitarnya tidak berpengaruh padanya. Penilaian Safin akurat. Meskipun Raja Naga cahaya, yang paling mengancam dirinya sendiri di antara tujuh Raja Naga, tidak dapat ditembak karena produksi, naga dari Raja Naga lainnya memiliki sihir itu bukan lelucon. Setelah bertahun-tahun merencanakan, dia tidak ingin gagal. Namun, menyerah begitu saja, dia benar-benar tidak mau. Berjalan bolak-balik di gua, si OIW juga terus-menerus berpikir apakah akan melakukannya atau menyerah. Dia tidak berdamai, dia benar-benar tidak berdamai, jika kamu bisa mendapatkan semua botol modus, kamu dapat membuka kerajaan yang hilang dari mimpimu, ketika janji-janji tahun itu akan dibuka. Semua harapan akan menjadi mungkin. Namun, tujuh Raja Naga adalah yang terkuat mutlak di benua ini. Tujuh Raja Naga ada di sana. Bahkan jika dua dari mereka tidak ikut serta dalam pertempuran, aku takut. Tuan Tuhan, masih waktu yang baik untuk tenang. Aku hanya merasakan hidupku sekarang. Fluktuasi nafas, saya khawatir, bahwa Naga Cerah sudah hidup. Sekarang kita punya tiga hari, menurut perkiraan, produksi dan penetasan Naga Cerah akan memakan waktu setidaknya tiga hari untuk menyelesaikan. Sosok hitam dari kegelapan berjalan keluar dari sudut, dia datang langsung ke Si Oaiwe dan bersandar dengan lembut padanya, itu adalah pangeran vampir Sina. Si Oaiwe memeluk pinggang ramping Sina dan membungkam sejenak sebelum mengatakan, tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Penampilan hari kita sebelum kemarin telah memberikan kewaspadaan tujuh Raja Naga. Jika kesempatan ini dilewatkan, mungkin tidak akan ada peluang. Jadi, bahkan jika ada pengorbanan, kita harus mengambil tindakan. Saya menjelaskan sebelumnya bahwa setelah tindakan dimulai, tanpa perintah saya, jika ada yang menahan diri untuk tidak maju, jangan salahkan saya karena baik-baik saja. Nah, sekarang saya siap tiga mulai setelah jam. Petik 2. Setelah mendengar Si Oaiwe, sudah ada keputusan, dan Safin Sang Penyihir Suci tidak akan lagi mengatakan apa-apa, meskipun dia seorang penyihir, dia sekarang hanya pemukul senior di bawah Si Oaiwe. Apalagi, seperti kata Si Oaiwe, jika kamu melepaskan waktu ini peluang, saya takut benar-benar tidak ada kesempatan. Nafas jahat terus mengembun di gua, seluruh gunung yang dingin benar-benar gunung hujan dan angin. Titik-titik, Nian Bing bermeditasi sambil berlutut bersila sambil mengamati tindakan tujuh Raja Naga. Setengah jam telah berlalu, ekspresi Raja Naga cerah di Manteti berangsur-angsur menenangkan dari menenangkan, meskipun enam Raja Naga yang tersisa tidak menunjukkan usaha. Lihat, tetapi wajahnya sangat bermartabat, jelas, di Manteti akan lahir. Kekuatan magis Nian Bing dipulihkan dengan cepat di sekitar Seven Dragon Kings, elemen magis terus mengembun, dan gas bawaan berkumpul bersama. Konsumsi sebelumnya yang disebabkan oleh pengerahan berlebihan bidang bawaan telah berangsur-angsur pulih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke yang terbaik. Tiba-tiba, ketujuh Raja Naga terkejut pada saat yang sama, dan lingkaran cahaya samar melayang keluar dari perut bagian bawah Raja Naga cerah di Manteti, hal pertama yang muncul adalah cahaya hitam. Kemudian, cahaya hitam secara bertahap berubah menjadi putih. Berubah menjadi abu-abu lagi. Ada benda berbentuk telur yang membayangi cahaya Nian Bing melihat telur naga untuk pertama kalinya dan tidak bisa tidak melebarkan matanya. Telur itu sekitar dua kaki. Tubuh telur bundar memancarkan cahaya abu-abu. Tubuh telur sangat cemerlang. Begitu muncul, segera diangkat ke udara oleh kekuatan sihir tujuh Raja Naga meningkatkan dan mengelilingi telur dengan erat. Telur akhirnya lahir, dan proses penetasan pun terjadi. Nian Bing diam-diam melegakan napasnya. Dia tahu bahwa tingkat pertama telah berlalu, dan dia berharap tidak akan ada masalah di belakangnya. Telur sudah diletakkan, dan dia tidak lagi tinggal di gua. Dia duduk bersila lagi dan mulai bermeditasi, pada saat yang sama, selalu memperhatikan semua gerakan di sekitarnya. Saat bermeditasi, Nian Bing diam-diam berdoa, Xiao Long King Anda harus keluar lebih cepat, jika tidak, saya akan selesai. Pada saat ini, Nian Bing merasa bahwa waktu telah berlalu begitu lama, meskipun kekuatan sihir pulih dengan cepat, bahkan jika itu benar-benar pulih. Tidak mungkin untuk menghadapi krisis yang tidak diketahui. Saya tidak tahu berapa lama. Ketika kekuatan magis di Nian Bing pulih sepenuhnya, ia melompat dari tanah, memanggil pisau ajaib tujuh tangan dari lingkaran ruang untuk memasukkannya ke lubang, dan menutup matanya. Pusatkan kekuatan mental Anda pada Tianyan, perhatikan semua gerakan di sekitar Anda. Tiba-tiba, kekuatan mental Nian Bing tiba-tiba membuka matanya, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Masih ada waktu untuk datang. Meskipun ia berharap bahaya bisa menjauh darinya dan berharap untuk hidup lebih baik, tetapi karena waktunya telah tiba ia tidak akan tersentak. Pada saat ini, suasana hatinya malah tenang, berdiri di sana menunggu dengan tenang. Tidak, Bangsat, Safin meraung, tidak tahu dari mana energi besar muncul, dan bahkan menarik diri dari kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritual sang penyihir tidak lebih lemah dari Dewa Naga, itu tidak bisa membantu. Ambil. Lebih dari selusin hantu telah jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Sebagian besar pria yang dibawa oleh pangeran vampir Sina juga terjebak di tanah. Kekuatan mental mereka jauh lebih lemah, dan kehilangan yang tiba-tiba menyebabkan beban besar pada tubuh. Titik. Di antara mereka semua, hanya si Oewe dan vampire Prince Sina yang tidak terpengaruh. Cahaya biru gelap melintas di mata si Oewe, dan raungan rendah dan suram keluar dari mulutnya, dan lingkaran cahaya hijau gelap melayang, menutupi semua pria yang dibawanya bersamanya. Tarik pergi. Lingkaran sihir yang luar biasa, kapan raja-raja naga ini juga akan mengatur lingkaran sihir. Ini jelas disiapkan untuk kita. Lampu hijau redup muncul, dan menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, bacaan es di pintu masuk gua menjadi kabur kesadaran, dan berkata dengan ngeri, ini sangat kejam, saya memecahkan empat tidur abadi saya sekaligus. Apakah orang-orang ini masih manusia? Bagaimana mereka melakukannya? Susunan ajaib tidur sangat percaya diri, tetapi saya tidak berharap bahwa susunan ajaib positif begitu mudah dipecahkan oleh pihak lain. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa si Oewe, yang adalah penguasa jahat, penuh dengan kemarahan saat ini. Kekuatan gelap aslinya yang kuat kehilangan lebih dari 30% kekuatan tempur mereka di bawah pengaruh lingkaran sihir tersembunyi ini. Munculnya Eternal Sleep Magic Array tidak hanya tidak menghilangkan gagasan tentang kemajuan si Oewe, tetapi juga memperdalam kepercayaannya dalam perjalanan ini. Karena ia percaya bahwa sebagai klan naga yang bangga benar-benar akan menggunakan Magic Array, jelas ada alasannya. Aku tidak tahu, tapi itu akan berdampak buruk bagi Raja Naga. Lembah seperti musim semi yang hangat semakin dingin, tidak dingin, tetapi sedikit dingin, Nian Bing sedang menunggu, menunggu kedatangan musuh. Dia telah menggambar es dan menembakkan bintang berujung enam yang homolog ke tanah di pintu masuk gua. Titik. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak melewatkan rompi landaknya. Jika ada gulungan sihir rompi itu, dia mungkin bisa menahannya untuk sementara waktu. Tidak ada pergerakan di dalam gua, jelas mustahil untuk menetas dengan sukses dalam waktu singkat. Di tanah, sedikit kejutan mulai muncul, dan hati Nian Bing sangat menginspirasi, dia tahu bahwa musuh telah datang. Tiba-tiba, puluhan kaki di depannya, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tanah, cakar tulang putih menyembul dari bawah retakan, suara kakak terdengar dengan rasa takut yang kuat. Melompat dari celah, masing-masing kerangka memegang pisau tulang di tangan mereka, gerakan mereka sangat lambat, api hijau muda melintas di posisi mata pada tengkorak. Dan suara tulang menggosok membuat kulit kepala es mengencang untuk sementara waktu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Jumlah kerangka meningkat, dan tampaknya tidak ada artinya untuk berhenti sama sekali, kerangka tersebut menemukan kemarahan yang dipancarkan dari Nian Bing. Nian Bing tidak bergerak, dia tidak terburu-buru, tekanan psikologis yang dibawa oleh kerangka itu jauh lebih berguna daripada kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Munculnya kerangka mengisi seluruh lembah dengan nafas kesunyian, dan setiap kali mereka melangkah maju, jantung membaca es akan berdetak. Akhirnya, tekanan psikologis membuat Nian Bing tidak tahan lagi, Tianyan membuka matanya dan memindai tengkorak besar di depannya, menemukan ada nyala hijau di kepala tengkorak-tengkorak ini. Dan nyala api ini jelas merupakan aksi kerangka. Sumber kekuatan Bagaimana makhluk-makhluk mati ini membaca es tidak diketahui, tetapi tentu saja bukan teman mereka sendiri. Kenaikan Cahaya suci yang membentang melalui langit dan bumi. Kamu mewakili cahaya yang tiada akhir, menerangi bumi. Transmogrifikasi Nafas cahaya suci dalam cahaya es dan api cam akan melepaskan kecemerlangan ilahimu. Cahaya ilahi. Fajar langit dan bumi tiba-tiba menjadi bersinar, dan lingkaran cahaya susu lembut terus mengembun di depan Nian Bing. Para prajurit kerangka yang secara ritmis tampaknya tabu untuk cahaya seperti susu ini, dan laju kemajuan berhenti, mereka tampaknya tunggu apa lagi. Tiba-tiba, rawungan tajam terdengar dari kejauhan, para prajurit kerangka tampaknya telah melupakan segalanya, tubuh canggung yang telah muncul agak canggung menjadi sangat fleksibel. Dan satu demi satu bergegas ke arah Nian Bing. Ada lampu hijau di tulang mereka. Mata Nian Bing kini telah berubah menjadi cahaya putih susu, dan ia dapat dengan jelas melihat setiap gerakan prajurit kerangka ini melalui mata langit. Halo susu bersinar terang, dan cahaya ilahi menyebar ke seluruh bumi dan menyebar. Cahaya ilahi juga merupakan cahaya pemurnian, yang memiliki efek terbaik pada makhluk gelap. Di mana halo susu lewat tubuh kerangka meleleh seperti es dan salju, berubah menjadi awan abu, dan menghilang di bawah angin sepoi-sepoi. Titik, tengkorak besar terus berjatuhan, dan bahkan Nian Bing tidak berharap bahwa keajaiban cahaya ilahi bisa sangat berguna. Ketika cahaya ilahi bersinar pada celah-celah tanah di kejauhan, ada semburan asap di celah-celah itu, tanah yang retak itu perlahan-lahan ditutup. Dan tidak ada kerangka yang merangkak keluar darinya. Lingkaran putih berangsur-angsur menghilang, dan lembah mendapatkan kembali ketenangannya, jika bukan karena nafas yang dingin itu akan menjadi semakin kuat. Saya takut bahwa membaca es akan menghasilkan ilusi bahwa tidak ada yang terjadi. Papapap, tepuk tangan terdengar tiba-tiba, dan bayang-bayang tampak naik ke tanah, dan perlahan-lahan muncul di depan Nian Bing, langkah demi langkah. Berjalan ke arahnya ke arah gelombang CDN Gelombang aku mengatakan bagaimana dengan Raja Naga akan ada susunan sihir yang halus. Ternyata ada manusia di sini dan seorang penyihir yang cerdas. Sepertinya Anda adalah Raja Naga. Tolong bantu. Petik 2. Nian Bing tahu bahwa Tuhan akan datang, dan cahaya putih menyinari bagian tengah alisnya, melalui mata langit, dia dengan jelas melihat sosok yang tersembunyi dalam kabut hitam. Berjalan di depan adalah seorang pria terbungkus jubah hitam. Astaga, dialah yang berbicara. Di sebelahnya, di sebelah kiri ada wanita ramping dan berkulit putih dengan beberapa kelainan. Wanita itu terlihat sangat cantik, tetapi dia menunjukkan napas yang aneh. Di sebelah kanannya, ada kabut tebal abu-abu hitam. Ketika dia melihat kabut tebal ini, hati Nian Bing tiba-tiba tenggelam. Dia belum melihat hal yang sama. Di belakang mereka bertiga, ada ratusan monster yang terselubung dalam napas gelap. Mereka tidak bisa lagi disebut manusia, karena mereka tidak lagi memiliki penampilan manusia dan napas manusia. Tetapi mereka tidak bisa memanggil makhluk-makhluk gelap ini. Nama Nian Bing tidak berbicara, terus-menerus mengondensasi elemen sihir di udara, hanya menggunakan sihir, ia perlu mengembalikan mananya sesegera mungkin. Ternyata kamu anak-anak, Safin menggera marah dan bergegas keluar dari kabut hitam terlebih dahulu. Bab 123 CDN Ratu Vampir Ketika saya mendengar suaranya, Nian Bing mengenalinya, dan berkata dengan terkejut, penyihir gelap Safin Anda tidak mati. Ya, Anda tidak mati. Terakhir kali Anda tidak mati, itu tidak berarti Anda tidak akan mati kali ini. Saya-saya pikir, Tuhan tidak akan membiarkan Anda pergi lagi kali ini. Ketika dia berkata, dia juga menunjuk ke pisau Yao Suci yang dimasukkan ke tanah. Napas Safin mandek. Ketika dia melihat pedang suci, dia merasakan rasa takut dari kedalaman jiwanya. Di mana dia tahu bahwa pedang suci yang memancarkan napas suci telah kehilangan hubungannya dengan guru suci koneksi, meskipun atmosfer ilahi di atas sangat kuat. Tetapi kekuatan Nian Bing tidak cukup untuk menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya. Oh, Safin, kau tahu. Si Ye Yue berkata dengan ringan. Safin menjawab dengan hormat, kembalilah kepada Tuhan yang jahat, anak ini adalah orang yang kukatakan padamu bahwa aku hampir menghancurkan wujudku terakhir kali. Dia memiliki pedang suci dari guru suci di tangannya. Ini sangat kuat. Ini adalah yang terakhir kalinya. Api suci yang berasal dari pisau pegangan membuatku sangat lemah. Dia benci membaca es di dalam hatinya. Jika bukan karena es, itu bukan untuk pedang sihir cahaya, bagaimana dia bisa begitu lemah sehingga dia ditangkap kembali oleh hantu, lebih lanjut dia tidak akan menjadi pelayan si Ye Yue. Bagi makhluk gelap yang kuat seperti dia tidak ada yang lebih menyakitkan daripada membatasi kebebasan. Jika bukan untuk si Ye Yue, dia akan menyentuhnya, dia lebih suka meledak daripada digunakan oleh makhluk gelap lainnya. Selama tinggal Nian Bing saat ini, jika dia memiliki mata, aku khawatir itu sudah memuntahkan api. Si Ye Yue melirik tujuh pedang tajam di tanah, dan ada sedikit kejutan di mata hijau gelap itu. Dia tidak bergerak maju, dengan tenang berkata, Manusia, jika kau pergi sekarang, aku bisa berpikir bahwa tidak ada yang terjadi, tujuan kami hanyalah Seven Dragon Kings, dan memanggil mereka keluar. Dia tidak yakin tentang tindakan ini, dan dia tidak pernah mau mengambil keuntungan dari itu. Nian Bing tersenyum dengan acu-ta'acu dan berkata dengan jijik, Apakah kamu ingin menemukan Seven Dragon Kings hanya karena kamu anak-anak kecil? Cukup bagiku untuk memiliki salah satu dari kalian. Ya, lingkaran sihir di luar diatur olehku, tetapi itu hanya sebelum makan. Makanan pembuka saja. Petik 2. Si Ye Yue memandang Nian Bing dengan tenang dan berkata, Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba dua bayangan hitam terbang di belakangnya, kilat ke arah Nian Bing. Terburu-buru. Jika Nian Bing tidak mengalami baptisan pria gemuk Raja Naga Bumi selama lebih dari tiga bulan, ia pasti tidak akan mampu menghadapi serangan yang begitu cepat, tetapi sekarang berbeda. Kecepatan pihak lain lebih cepat, ia juga dapat melihat melalui mata langit, yaitu dua raksasa dengan ketinggian lebih dari satu kaki, tubuhnya yang kuat memancarkan napas jahat yang kuat. Mereka tidak memiliki lengan, kulit mereka menunjukkan abu-abu mati, sepasang mata redup tanpa napas kehidupan, dalam proses bergegas, aliran udara abu-abu mati dipadatkan menjadi dua pisau panjang. Dipotong dari kedua sisi Nian Bing. Nian Bing tidak bergerak, dia ingin memberi orang lain perasaan tak terduga. Ketika si Oai Wei dan rombongannya muncul, dia sudah menyiapkan mantra, dan menyaksikan dua bayangan gelap mengalir ke depan, lima kaki, tiba-tiba tujuh warna lampu menyala seketika. Dan tujuh bilah di tanah menghilang. Dengan tujuh bayangan kabur yang lewat, apa yang bisa lebih cepat dari energi? Boneka dari seluruh keluarga bayangan muncul lagi. Tubuh kedua Uraib membeku di udara, dan pada saat berikutnya, mereka telah menjadi sepotong daging, dan angin bertiup, dan tanah yang hancur menjadi abu menghilang. Alis si Oai Wei berkerut. Memang, dia tidak bisa melihat kedalaman Nian Bing dari permukaan, terutama pisau tujuh tangan sebelumnya di depan tubuh Bing membuatnya sangat bingung. Dan masing-masing pisau memancarkan napas yang cukup kuat, meskipun kedua Uraib tidak terlalu kuat. Tubuh mereka cukup kuat untuk langsung membunuh kedua Uraib sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana menembak. Es di depannya telah menarik perhatian yang cukup dari Tuan Jahat ini. Pria muda di depannya itu jelas mengenal penyihir suci, dia bisa tinggal di sini, dan tentu saja tahu kekuatannya sendiri, tetapi dia masih tidak punya niat untuk mundur. Jelas, dia tidak takut pada dirinya sendiri atau orang lain. Apa yang diandalkan, tidak satupun dari tujuh Raja Naga muncul apakah ini jebakan. Si Oai Wei ragu-ragu, lagi pula, dia tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam operasi ini. Nian Bing melihat bahwa pihak lain tidak bergerak dan senang menunggu. Yang harus dia lakukan adalah menunda waktu. Tujuh boneka bayangan tersembunyi di belakangnya. Boneka bayangan yang dapat menyerap gas bawaan sendiri tidak akan menghabiskan energinya. Meskipun Safin sangat membenci Ning Bing, dia memiliki keragu-raguan mendalam tentang Seng Yao Dao, dan dia tidak berani mengambil inisiatif untuk bertarung untuk sementara waktu. Dia hanya melihat Nian Bing berdiri di sana dan memandang ke samping dengan jijik. Evil Lord, biarkan aku datang. Suara menawan Sina terdengar, sosoknya berkedip, dan dia telah terbang lebih dari 10 kaki, berhenti tidak jauh di depan Nian Bing. Dia memandang ke atas ke bawah kening Bing dan tersenyum sedikit. Mengatakan, wah, kamu sangat tampan, tidakkah kamu tahu bagaimana rasanya darah? Ada cahaya jahat di matanya, matanya berkedip menatap Nian Bing. Nian Bing menatap matanya, hanya untuk merasakan pusing di benaknya, jalan gelap di hatinya buruk, dia cepat-cepat menutup matanya, dan tidak berani menatap Sina. Meskipun hari ini dia tahu banyak tentang sihir hitam, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dunia nyata yang gelap seperti Sina itu jauh lebih buruk. Sina Jiao tertawa, sosoknya terbang ke depan, dan cahaya jahat di matanya lebih kuat. Tepat ketika dia akan menyerang Nian Bing, tiba-tiba cahaya putih perak menyala di dahi Nian Bing, memancarkan cahaya putih perak yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh ke depan Sina berhenti tiba-tiba, menjerit, dan terbang kembali. Murid iblisnya kehilangan kekuatan mereka di bawah rangsangan cahaya putih keperakan, dan tidak bisa lagi melepaskan napas jahat melalui mata mereka. Nian Bing membuka matanya lagi. Dengan bantuan mata surga, dia telah melihat Sina dengan jelas dan berkata dengan acu-ta'acu, ternyata itu kelelawar, cahaya iblismu tidak berpengaruh padaku, atau menghindarinya. Si Oai Wei berkata dengan terkejut, mata langit terbuka tidak heran. Adalah Tuhan yang membuka mata langit, manusia, mungkin Anda berasal dari tanah Tuhan. Nian Bing bergerak dalam hatinya, tidak mengakui atau menyangkal, masih memegang senyum tak terkatakan di wajahnya, berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan keberadaan jahat di depannya. Mata Sina yang menawan lenyap es dingin yang jahat sangat meredupkan cahaya di sekelilingnya, dan mata aslinya yang aneh berangsur-angsur berubah menjadi emas dengan suara keras. Sepasang sayap merah darah menyebar, dan tekanan besar tiba-tiba muncul seolah berada di sisi Sina, muncul mulut sihir besar yang tak terlihat, yang bisa menelan Nian Bing kapan saja. Nian Bing terkejut di dalam hatinya, dia sudah merasakan kekuatan Sina melalui Tianyan, tapi sekarang dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa diam-diam melihat Sina, memikirkan tindakan balasan. Tangan Sina membentuk-bentuk tangan aneh di depannya, melantunkan sesuatu dengan suara aneh, dan napas hitam jernih terus mengembun di depannya. Nian Bing tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika dia membiarkan pihak lain mengembunkan energi, begitu energinya mencapai tingkat kutukan yang tidak bisa dia tahan. Tidak akan ada kesempatan. Ketika pikiran itu bergerak, boneka cahaya dan bayangan keluar, dan pedang suci bersinar cerah, dia bergegas ke Sina dalam sekejap, dan dengan lembut membelai tangannya di depan Sina. Cahaya putih dari gas jahat yang ditemui oleh nafas suci menjadi lebih suci. Nian Bing sepertinya mendengar ketakutan akan gas jahat di udara. Cahaya kuat dari pisau Sein Yao di tangan cahaya dan boneka bayangan meletus dan telah mencapai Sina. Sina memandangi boneka cahaya dan bayangan dengan dingin. Dia tidak mengelak, tangan dan jari-jarinya tiba-tiba menumbuhkan paku setengah kaki, dan menjentikkan tangan kanannya. Energi gelap membombardir tebasan pisau Sein Yao, udara ada beberapa ledakan kuat berturut-turut dan tubuh boneka cahaya dan bayangan terbang kembali meskipun Sein Yao Dao adalah musuh bebu yutan. Kekuatan Nian Bing ternyata terlalu jauh. Sina tersenyungin, sayap merahnya membentang di belakangnya, sosoknya seperti meluncur di air, dan dia datang ke Nian Bing dalam sekejap. Setiap kali sosoknya berubah, napas jahat di sekitar tubuhnya akan lebih kuat, ratu vampir seberapa mudah kekuatannya. Tujuh lampu dan bayangan berkelap-kelip, dan semua boneka bayangan dari seluruh sistem mulai bergerak pada saat yang sama. Pedang ajaib bertangan tujuh memancarkan cahaya solid dari masing-masing departemen, dan cahaya serta bayangan saling bertautan. Tapi dia terkejut menemukan bahwa kecepatan vampir perempuan ini tidak lebih buruk daripada boneka bayangannya, terutama ketika boneka bayangan menyerangnya. Dia selalu bisa menghindar dengan mudah tanpa nabi, dan tubuhnya terus berputar dan berayun seperti sinar cahaya. Asap terus bergerak di antara tujuh boneka bayangan, dan aliran udara hitam menjentikkan tubuh boneka tujuh bayangan itu berulang-ulang. Menghindari sisi paling tajam dari pedang tujuh tangan dan perlahan-lahan mendekati es. Nian Bing telah berdiri diam, menatap Sina yang semakin dekat dan dekat dengannya, merasakan nafas iblisnya semakin kuat, dengan senyum pahit di hatinya, gak lah mandis, kamu harus cepat. Sina juga ragu-ragu ketika dia pertama kali mulai bekerja dengan Nian Bing, lagi pula, kekuatan Nian Bing yang tampaknya tak terduga membuatnya tak berdasar. Tetapi ketika dia memukul mundur boneka cahaya dan bayangan, dia tidak bisa tidak banyak bersantai. Bahkan yang paling melawan kegelapan tak satu pun dari pisau cahaya efektif yang meledakan kekuatan yang cukup untuk mundur, tampaknya manusia di depannya tidak mengerikan. ia hanya mengandalkan pisau tujuh tangan. Kecepatan dari tujuh wayang kulit memang menyebabkan banyak masalah bagi Sina, lagi pula. Ini dipelajari dengan seksama oleh Nian Bing, bahkan manusia naga tanah gemuk yang sangat kuat telah menderita kerugian, tetapi kecepatan Sina ditambah dengan naluri bawaan kelelawar. Keterampilan menghindarnya jauh dari sebanding dengan pria gemuk Raja Naga Bumi. Untuk mempertahankan lebih banyak kekuatan terhadap tujuh Raja Naga, Sina tidak menggunakan kemampuannya yang terkuat. Hanya mengandalkan tubuh kuat ratu vampir dan kecepatan pasing dekat dengan Nian Bing, dalam pikirannya itu sudah cukup selama Nian Bing bisa dihancurkan. Boneka-boneka dari seluruh rangkaian bayangan berangsur-angsur-surut di bawah tekanan Sina, semakin dekat dan lebih dekat ke tubuh Nian Bing. Dan energi mereka sendiri secara bertahap melemah karena mereka tidak bisa mengejar kecepatan kondensasi. Nian Bing tidak terburu-buru, dia masih belum bergerak. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik. Hanya ada satu kejutan bagi pihak lain, dan jika ini satu-satunya kesempatan tidak bisa menyakiti pihak lain, maka dia tidak punya peluang. Akhirnya, Sina telah memasuki tiga kaki pertama Nian Bing. Nafas iblis tirani terus mengalir ke arah Nian Bing. Kekuatan jahat yang melonjak merangsang kulit Nian Bing untuk sementara waktu, tetapi ia tidak lagi. Seorang penyihir biasa, setelah transformasi fisiknya, ditambah dengan energi gelapnya sendiri, stimulasi ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Jarak tiga kaki dengan cepat menjadi dua kaki, dan kemudian berubah dari dua kaki menjadi satu kaki. Di bawah penganiayaan napas jahat, Nian Bing telah menutup napas luarnya, sepenuhnya dipertahankan oleh napas bawaan. Tubuh Sina melintas tujuh kali berturut-turut, dan sihir gelap tiba-tiba meledak, memaksa tujuh boneka bayangan kembali pada saat yang sama, dan tubuhnya berkedip-kedip dalam lengkungan. Tangan kanan dengan kuku panjang telah mencapai pintu depan Nian Bing. Pada saat ini, lingkaran-lingkaran cahaya berwarna-warni keluar berpusat di Nian Bing, dan tubuh cahaya asli Sina tiba-tiba tenggelam, dia terkejut menemukan bahwa energi gelapnya melemah dengan cepat. Dan tubuhnya tampak membeku. Lapisan energi kental melilitinya, pada saat ini, tujuh boneka bayangan terbunuh pada saat yang sama, tujuh boneka bayangan tiba-tiba naik ke tingkat terkuat dalam peningkatan bidang mata langit. Isao ajaib tujuh tangan penuh dengan energi dan kecepatan bergelombang. Tiba-tiba dua kali lipat gelombang CDN gelombang dan kecepatan Sina telah sangat berkurang karena shock. Ini adalah pengetahuan yang ditinggalkan Nian Bing. Namun, setelah semua, Sina adalah makhluk jahat yang telah bertahan selama ribuan tahun. Pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya terlalu kaya. Pada saat krisis, dia tidak bisa lagi peduli tentang menyelamatkan kekuatannya. Kejahatan gelap di tubuhnya tiba-tiba meledak dan sayap merah tampaknya seperti pendarahan terjadi secara umum, lapisan kabut darah merah menyembur keluar. Dan bahkan ingin secara langsung menggunakan energi tirani untuk menjebak medan bawaan Nian Bing dan benar-benar membukanya. Dominasi abnormal dari gas darah tidak hanya menggandakan efek sky air alem, tetapi juga memblokir serangan wayang seperti penghalang yang solid. Tetapi penyumbatannya hanya memblokir enam boneka termasuk boneka cahaya dan boneka. Sosok hitam itu terbang ke udara, mengabaikan keberadaan darah, dan menghantam sayap tubuh Sina dengan kilat. Ah, napas gelap dalam rasa sakit yang hebat meledak di sepanjang luka, seolah-olah untuk menguras tubuh Sina tubuh Ratu Vampir berkontraksi secara instan. Dan murid emas asli tiba-tiba kembali normal, ketakutan. Wajahnya yang menyentuh menjadi sedikit terdistorsi, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi energi gelap yang dia kembangkan selama ribuan tahun di tubuhnya terus-menerus terserap. Isao di belakangnya seperti jurang maut menelan tubuhnya. Bagaimanapun, Sioi Wei dan Sina adalah suami istri. Situasi Sina segera menarik perhatiannya. Tubuhnya yang terbungkus jubah hitam beterbangan, dan lusinan lampu hijau redup memancar keluar dan masuk dalam sekejap mata. Di bidang langit Nian Bing, tindakan Sioi Wei secara alami menarik perhatian Nian Bing, tetapi ketika lebih dari 10 lampu hijau memasuki wilayahnya. Nian Bing terkejut menemukan bahwa lampu hijau itu bukan milik garis apapun, kecuali untuk menunda serangan mereka. Saya tidak bisa melemahkan lebih dari 10 energi ini. Pada saat ini, boneka bayangan bergerak sendiri, bila pedang yang telah ditebas di belakang Sina melayang, dan bila yang ramping itu sepertinya membakar api hitam. Batas kecepatan mengubahnya menjadi hantu, satu demi satu. Setelah lebih dari 10 kilatan, bahkan lebih dari 10 lampu hijau benar-benar diturunkan, setiap lampu hijau langsung terbakar ketika menyentuh api hitam. Meskipun bidang mata langit terpengaruh sampai batas tertentu, itu bukan masalah besar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Sina memuntahkan darah berdarah, dan kabut darah dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, menghalangi boneka Liu Ying yang kembali lagi. Dan mengeluarkan lolongan meratap. Kila telah kembali ketuan jahat. Bukannya dia tidak ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Nian Bing, tetapi semakin dekat alam Tianyan dengan tubuh Nian Bing, semakin kuat bidangnya. Dan dia tidak berani mengambil risiko sekecil apapun untuk bertahan hidup bagi dirinya sendiri. Semuanya menjadi sunyi lagi, lemah Sina yang setengah berlutut terus terkesiap, dan energi gelapnya banyak hilang, tidak hanya energi eksternal. Bahkan kekuatan jiwanya yang paling berharga juga diserap oleh pisau itu banyak, dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi sebagai makhluk gelap, dia penuh ketakutan saat ini. Ketika Sina mundur, Nian Bing segera menarik domain mata surgawi, tidak hanya Sina tidak mengerti apa yang terjadi sebelumnya, dan bahkan Nian Bing tidak mengerti dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika Sina mengirimkan darahnya, jantungnya tenggelam melalui pengamatan langit, dia jelas merasa bahwa gas darah tidak sepenuhnya merupakan napas gelap. Dan boneka Ki-ingnya belum sepenuhnya terlatih, sama sekali tidak. Itu bisa menghancurkan pertahanan kuat itu. Tepat ketika dia siap untuk beradaptasi, ada sebuah adegan di mana boneka bayangan menciptakan kembali Sina tidak hanya itu. Boneka bayangan juga secara otomatis membantunya melawan serangan dari bulan jahat. Nian Bing tiba-tiba merasa bahwa jika bukan karena tembakan si Oewe, pisau boneka bayangan itu akan benar-benar menguras energi Ratu Sina Vampir. Dia tidak tahu bagaimana perasaan ini datang, tetapi itu begitu nyata. Ketujuh wayang kulit tertata rapi di depan Nian Bing, menggunakan waktu yang singkat ini, mereka dengan cepat menyerap udara bawaan di udara untuk melengkapi diri mereka sendiri. Tentu saja ini tidak termasuk wayang kulit. Tubuh wayang kulit nampaknya jauh lebih solid daripada pada awalnya, meskipun masih merupakan bentuk energi transparan, ia tampaknya memiliki kabut hitam yang berputar-putar di tubuh energinya. Jelas, jauh lebih kuat daripada beberapa wayang kulit lainnya. Titik. Melihat semua ini, Nian Bing teringat nama pedang di tangan boneka wayang, pedang penyantap, bisakah ia melahap nafas semua setan? Tujuh pegangan, masing-masing pegangan memiliki karakteristiknya sendiri, masing-masing pegangan diisi dengan suasana yang sangat kuat, dan masing-masing pegangan memiliki nama keluarga tersendiri. Hingga saat ini, Nian Bing belum menemukan yang sebenarnya mengintai para dewa ini. Betapa kuat energinya, tetapi letusan tiba-tiba dari wayang kulit membuatnya merasakan sesuatu yang samar-samar. Tentu saja, apa yang dia rasakan tidak jelas. Suara dingin si Oiwe terdengar, Safin, kamu harus mengenali pisau ini. Tanpa diduga, itu masih ada di dunia, dan belum pergi dengan pemiliknya. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Suara Safin sedikit bergetar, ia itu adalah kutukan neraka kekal pemakan setan. Bagaimana mungkin pemakan setan kaisar hitam ada di tangan anak ini, dan pisau ini tampaknya telah berubah. Ubah ini lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya tidak memiliki kemampuan sekarang. Lord Evil Lord, saya benar-benar tidak tahu mengapa ini terjadi. Setelah bos kaisar hitam disegel dengan saya, saya kehilangan itu dengannya. Kontak, Anda juga tahu bahwa tujuan utama Divine Forbidden adalah Black Martial Emperor. Ia telah menanggung hampir 70% dari Divine Forbidden, bagaimana ia masih bisa bertahan, tetapi ia adalah pisaunya. Si Oiwe mengangkat tangannya untuk menghentikan Safin dari berbicara lagi. Perlahan, dia berjalan menuju Nian Bing langkah demi langkah. Sambil berjalan, dia berkata dengan tenang. Kemanusiaan, meskipun kekuatanmu melebihi harapan saya, tetapi Anda tahu nah, dalam pertempuran antara Anda dan Sina, saya juga melihat banyak hal paling tidak. Saya bisa yakin bahwa Anda bukan dari benua Tuhan, bahkan jika Anda telah membuka Tianyan Point, itu hanya Tianyan Point. Saya tidak mengakui bahwa Anda jenius, dan kualitas psikologis Anda juga sangat baik. Sayangnya, kekuatan Anda masih belum cukup untuk bersaing dengan kami. Jika Anda tidak memiliki pisau tujuh tangan di tangan Anda, Safin dapat dengan mudah membunuh Anda, lihat kamu terlihat seperti seorang manusia biasa. Meskipun sihirmu sangat aneh dan ada juga alam bawaan yang aneh, hasilnya adalah kematian. Aku pikir kamu harus memiliki hubungan tertentu dengan tujuh Raja Naga, jika Anda adalah teman mereka, dan mereka telah meninggalkan Anda untuk menjaga di sini sendirian. Maka saya takut bahwa tujuh Raja Naga dalam beberapa masalah. Saya tidak mengharapkannya. Saya tidak berharap bahwa saya mengambil seseorang untuk mengambil risiko di sini hari ini dan benar-benar menangkap ini kesempatan yang bagus. Manusia, aku mengagumi sihirmu. Kau memiliki pemakan iblis kaisar hitam. Jika kau mau tunduk padaku, maka aku tidak hanya bisa menyelamatkanmu, tetapi juga mengajarkanmu sihir hitam yang kuat. Anda menjadi yang terkuat di antara kelas kebajikan, mungkin Anda menunda waktu, tetapi Anda tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Mendengar kata-kata si Oai Wei, hati Nian Bing tidak bisa tidak tenggelam ke dalam. Dia tahu itu bukan kecerobohannya. Masalah utama muncul dalam kekuatannya sendiri. Di depannya, pria bernama Shizu ini pasti pemimpin orang-orang ini dalam kegelapan, yaitu kadal yang disebut galamandis, dan dengan pengalamannya, pertempurannya dengan Sina terlihat cacat. Lagi pula, kekuatannya sendiri masih belum cukup. Namun, dia masih melihat dirinya sedikit lebih tinggi, bahkan dia belum mencapai kekuatan penyihir, jika bukan saat ketika pisau sihir meledak sekarang, aku takut dia telah dihancurkan oleh Sina. Menyerah bisa mendapatkan kehidupan, tetapi akankah Anda? Tidak, sama sekali tidak. Kesepian di tulangnya dipenuhi dengan tubuh dan pikiran Nian Bing. Menengok ke belakang, dia melihat jauh ke dalam gua di belakangnya, berdoa diam-diam di dalam hatinya, galamandis, semoga pengorbananku dapat membawamu cukup waktu, kau mau ayo. Pada saat ini, Nian Bing tiba-tiba terkejut menemukan bahwa ia tidak lagi memiliki kebencian dan tidak ada apa-apa di hatinya, dan otaknya benar-benar dipenuhi dengan keterikatan dalam hatinya. Ia tidak memikirkan apapun untuk dirinya sendiri. Mencegah musuh-musuh ini menyerang tujuh raja naga dan terobsesi, sehingga pikiran Ning Bing dan kekuatan magisnya digabungkan dengan sempurna, mata langit menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Dan api cahaya tujuh warna perlahan membakar seluruh tubuhnya, hampir Anda dapat mendengar sorak-sorai unsur-unsur magis, dan melihat tuan jahat di depan Bing dengan tenang. Berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak pernah berpikir saya adalah orang yang baik, juga bukan orang yang baik, tetapi saya mengerti kebenaran, haus, jangan minum air dari mata air perampok panas. Jangan hidup di bawah naungan pohon-pohon jahat. Apakah kamu ingin melukai teman-temanku? Ya, tetapi hanya jika kamu melangkahi mayatku. Kamu benar, kalian ingin lebih daripada aku jauh lebih kuat, tetapi kuat tidak berarti segalanya. Petik 2 Sina telah pulih sedikit sekarang, dan dia telah meluruskan tubuhnya lagi, wajahnya yang cantik dan cantik menjadi lebih pucat, ya, manusia yang gigi, jika aku mengisap darahmu. Aku bisa memulihkan setidaknya 70%. Lord Evil Lord, bunuh dia segera, jangan ragu lagi. Tidak ada yang lebih akrab dengan C.E.Y.W. daripada dia. Melalui pernyataan C.E.Y.W. sekarang, dia tahu bahwa C.E.Y.W. telah pindah untuk menunjukkan belas kasihan, jika tidak. Dia hanya jangan buang terlalu banyak lidah di Nian Bing pada saat yang menegangkan ini. Pemakan iblis melahap lebih dari setengah kemampuan Sina, dia membenci dan membenci manusia di depannya. Alis C.E.Y.W. sedikit berkerut dan cahaya hijau samar di matanya sedikit menguat, manusia tidakkah kau masih menyadarinya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ada sedikit sindiran di wajah Nian Bing, jangan panggil aku manusia, namaku Rong, dan namaku Rong Nian Bing. Ingat namaku, ku rasa aku akan meninggalkan kesan yang lebih dalam pada dirimu. Petik 2. Dewa jahat tersenyum dengan acu-ta'acu dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menghancurkanmu. Sosoknya melayang tanpa bantuan. Lampu hijau gelap mengelilingi tubuhnya, dan Nian Bing tiba-tiba terkejut. ditemukan bahwa segala sesuatu di sekelilingnya berubah menjadi hijau gelap sepenuhnya, dan unsur-unsur magis di udara secara bertahap ditarik. Sehingga ia tidak bisa lagi menyerap unsur-unsur magis untuk melengkapi dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia mengendalikan boneka bayangan untuk berdiri di depannya, dan pada saat yang sama melepaskan ranah langit, Badai datang, dan aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Rong Nian Bing, tidakkah kamu menyadarinya? Jangan katakan kamu hanya memiliki pedang iblis, bahkan jika kaisar hitam dibangkitkan, itu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Api hijau samar muncul di depan Nian Bing seperti kilat. Tidak ada nafas di dalamnya, apalagi unsur api. Sepertinya api murni, tetapi tidak memiliki jejak nafas murni. Langit cerah, dan Nian Bing akhirnya mengerti jenis nyala api apa itu. Api hijau samar ini adalah pembakaran pikiran jahat. Dalam api ini, ia bahkan bisa merasakan nafas jiwa, yang tentu saja bukan jiwa Tuhan yang jahat, dan itu ahli Nujum, saya tidak tahu sudah berapa lama mati. Pada saat ini, api hijau redup tiba-tiba berfluktuasi sedikit, berubah menjadi panah api, dan bergegas kerana langit dalam sekejap mata. Kecepatan flame arrow sangat cepat, meskipun melambat sedikit di bawah pengaruh sky eye realm itu langsung datang ke shadow pupet. Tangan boneka wayang berkilau dengan pedang sihir, pedang api hijau tua menghilang, dan energi boneka wayang itu sendiri agak meningkat. Si Oaiwe memuji, oke, ini layak untuk pedang iblis. Sepertinya dugaanku benar. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menyentuh energi pedang iblis. Itu bisa menyerap semua nafas kegelapan dan kejahatan. Itu benar-benar 1. Artefak gelap tingkat atas. Namun, itu tidak cukup untuk memiliki artefak, tetapi juga tergantung pada kekuatan pengguna. Seperti yang dia katakan, ada bel tambahan di tangannya, bel hitam, dan bel penuh dengan tamparan dan muncul dalam kejahatan. Di tangan bulan ada bunyi ding, bunyi itu sangat ringan, tetapi mendengarkan telinga nianbing seperti bel raksasa yang meraung, tanpa sadar melangkah mundur, hampir jatuh ke tanah. Dan tujuh boneka bayangan di depannya secara bersamaan itu menjadi lebih gelap, hanya cahaya dari pedang tujuh tangan yang masih kuat. Perubahan yang tiba-tiba membuat nianbing merasa ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Si Oewe tersenyum dan berkata, aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak mana pada dirimu, jadi izinkan aku membawamu dengan bel kejang ini, yang juga merupakan artefak gelap. Ada tujuh suara untuk kejang, satu untuk suara kejut. Dengan itu, lonceng di tangannya bergetar sedikit. Tiba-tiba, sebuah dering kuat terdengar dari sebelumnya. Tiba-tiba, nianbing langsung merasa ada yang kosong di otak, mata langit tertutup sendiri, dan kekuatan sihir di tubuhnya sepertinya terperangkap oleh sesuatu. Secara umum, wilayah Tianyan menghilang tanpa kendali. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa hanya tujuh wayang masih di depannya, kecuali bahwa cahaya wayang itu hampir tidak terlihat kecuali untuk wayang. Sedikit kepahitan muncul di wajah nianbing, tuan jahat itu lebih mengerikan dari yang ia kira itu hanya bel. Si Oiwe tersenyum dengan acu-ta'acu dan berkata, sepertinya aku masih melebih-lebihkanmu. Kamu tidak tahan dengan suara yang mengejutkan gelombang CDN gelombang sekarang kamu harus mengerti bahwa artefak top juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Aku suara kedua lonceng perampok ini adalah mutlak. Jika Anda dapat menanggungnya, saya akan mengampuni Anda untuk sementara waktu. Kemudian, lonceng perampok di tangannya dinaikkan lagi. Nianbing berdiri dari tanah, melambaikan tangan kirinya, dan pada saat yang sama menarik tujuh pisau sihirnya. Dan menyebarkan energi tujuh boneka bayangan, energi dari semua boneka bayangan kembali ke dirinya sendiri pada saat yang sama untuk memulihkan semangatnya setelah beberapa. Saya juga terhubung kembali dengan kekuatan sihir saya sendiri, tetapi pemakan setan tidak memberinya energi lebih. Tampaknya nafas jahat yang sebelumnya diserap oleh pisau itu sendiri diserap oleh pisau itu sendiri. Tunggu sebentar, kata Nianbing tiba-tiba. Sambil merentangkan tangannya, dia memberi isyarat bahwa dia telah memberikan perlawanan. Kamu akan menghancurkan bidang bawaanku dengan satu nada. Aku mengakui bahwa itu bukan lawanmu. Si Oai Wei memandang Nianbing dengan penuh minat dan berkata, jadi, apakah Anda berencana untuk tunduk kepada saya? Alasan mengapa ia menghargai Nianbing adalah karena Nianbing memiliki bakat yang tidak dapat ditandingi oleh Safin maupun Sina. Diterapkan dengan benar, bakat ini sepenuhnya mungkin untuk mengubah Nianbing menjadi diri lain. Meskipun Safin kuat, dia hanya penyihir. Lagi pula perbedaan terbesar antara penyihir dan Lik adalah bahwa tidak ada tubuh. Tanpa tubuh, Anda tidak bisa takut dengan fisika. Serang, tetapi, tanpa tubuh, secara alami tidak akan ada lubang. Bab 124, CDN Kutukan Kehidupan Si Oai Weiwei telah membuka tiga titik akupuntur saat ini. Dia secara alami tahu bahwa titik akupuntur memiliki efek absolut pada setiap praktisi, dan dia juga mengerti bahwa titik akupuntur Tianyan adalah kunci spiritual di titik akupuntur Kikiao. Tidak ada batasan. Jika Anda bisa mengendalikannya, akan sangat bermanfaat untuk menguasai kerajaan misterius yang terlupakan di masa depan. Oleh karena itu, ia tidak pernah menjadi pembunuh Nian Bing, berharap untuk membiarkannya mempercayai dirinya sendiri. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk menyerah padamu. Lagi pula, aku juga ingin menjadi lebih kuat. Mungkin, kamu sudah merasa bahwa aku tidak mempraktikkan satu jenis sihir pun. Terkadang, aku bahkan tidak tahu tingkat sihir apa yang telah aku capai, apa karakteristik dan kekuatan macam apa yang bisa aku hasilkan. Aku tidak tahu apa yang kamu ketahui tentang keajaiban tujuh seri. Jika kamu membiarkanku pasrah kepadamu, syarat pertama adalah kamu untuk membantu saya, saat ini, walaupun saya merasa Anda kuat, tetapi Anda dan saya tidak sama. Jika saya tunduk kepada Anda, bagaimana Anda bisa membantu saya meningkatkan kekuatan saya? Menurut saya, Anda meskipun kamu seorang lik, kamu sebenarnya adalah manusia. kamu tidak bisa pandai kemampuan lain pada saat yang bersamaan. Petik 2. Si Oaiwe tersenyum sedikit dan berkata itu bukan tidak mungkin. Anda harus memahami bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, saya juga seorang penyihir manusia. Apa yang saya praktekkan bukanlah sihir sekarang, tetapi sama seperti Anda, itu hanya sihir manusia biasa. Kemudian, saya menemukan kekuatan sihir undet dan kemampuan untuk hidup selamanya, jadi saya memodifikasi sihir saat ini. Saya seorang lik, tetapi itu tidak dikembangkan dari penyihir gelap. Sihir mayat hidup adalah yayasan saya. Alas fondasi selama ribuan tahun, tidak peduli jenis sihir apa, memiliki informasi terperinci dalam pikiran saya. Selama Anda menyerah kepada saya, di bawah bimbingan saya itu pasti akan menjadi besar kemajuan, dengan mata langit Anda bahkan dapat mempelajari sihir mayat hidup saya, kehidupan manusia terbatas. Tetapi jika Anda berlatih sihir mayat hidup dengan saya, Anda bisa menjadi abadi. Saya pikir, siapapun ingin hidup untuk waktu yang lama lanjutkan. Petik 2. Nian Bing tersesat dalam kontemplasi dan ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata, keabadian abadi memang memiliki daya tarik yang besar bagi saya. Tampaknya menyerah kepada Anda juga merupakan pilihan yang baik. Saya masih memiliki kondisi. Berengsek, Tuhan Tuhan bersedia menerima penyerahanmu dan mengajarimu hukum keabadian. Itu sudah merupakan hadiah bagimu. Beraninya kau menyebutkan kondisinya. Sina berkata dengan getir. Si Oai Wee mengangkat tangannya untuk menghentikan Sina dari berbicara lagi dan berkata kepada siang Nian Bing, oke, ayolah, dengarkan. Di dunia ini, aku khawatir tidak banyak hal yang tidak bisa kulakukan. Wajah Nian Bing menunjukkan warna kebencian aku masih punya dendam besar, dia membunuh orang tuaku, jika kau bisa berjanji padaku, bantu aku membunuhnya, aku akan menyerah padamu. Tetapi musuhku tidak orang biasa, dia adalah satu-satunya dewa yang turun di daratan untuk menyembah Dewi S, bisakah kau melakukannya? Petik 2. Si Oai Wee tersenyum dengan acu-ta'acu dan berkata, mungkin, di mata orang lain, pengorbanan Dewi Salju dan S adalah eksistensi yang kuat, tetapi di mataku, dia hanyalah seorang penyihir manusia. Yah, aku berjanji padamu. Kebencian, dia hanya memiliki sedikit kepercayaan pada Nian Bing saat ini. Bagaimanapun, sebagai orang yang kuat dalam kegelapan, dia sangat menyadari karakteristik manusia. Selama manusia memiliki atmosfer negatif, maka arwahnya tidak bisa dipatahkan. Kebencian pada wajah Bing sama sekali tidak salah, itu adalah kebencian dari hati, dia jelas bisa merasakan niat kuat dalam jiwa Nian Bing. Nian Bing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ya, karena memang begitu, aku berjanji untuk menyerah padamu, tapi ku rasa tidak semudah itu untuk menyerah pada penyerahan dirimu. Kamu akan selalu memintaku melakukan sesuatu. Si Oai Wee tersenyum dan berkata, tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan saya, saya memiliki kutukan yang perlu Anda selesaikan. Selama Anda menyelesaikan kutukan ini, maka Anda akan menjadi orang saya di masa depan. Namun, ini tidak mendesak. Untuk menunjukkan kesetiaan Anda, sekarang Anda membiarkan lubang terbuka dan ceritakan apa yang terjadi pada tujuh Raja Naga. Adapun kutukan Anda bisa menunggu sampai masalah di sini selesai. Petik 2. Nian Bing sedikit terkejut dan berkata, kutukan. Tuhan, aku pernah mendengar seseorang mengatakan mantra kutukan yang tidak lengkap, sepertinya sangat ajaib, dapatkah kau membantuku menjelaskannya? Si Oai Wei sedikit mengernyit, dia sudah tidak sabar, tetapi dia mengangguk dan berkata, Yah, katamu, karena mengutuk, aku khawatir tidak ada seorangpun di benua ini yang lebih akrab denganku. Nian Bing Dao berkata, kutukannya seperti ini. Pada titik ini, matanya menjadi sedikit bingung, dengan nama keluarga bermagnet yang rendah dan kaya, menurut nada tertentu perlahan berkata, Ambillah hidupku sebagai harga, kutukan semua makhluk hidup, biaya jiwaku, kutukan semua elemen, tuntunan darahku, dan melodi jiwaku. Aku ingin menyumbangkan prinsip hidupku dengan imbalan kekuatan tak terbatas antara langit dan bumi kehancuran adalah harapanku. Aku ingin menerapkan kutukan itu sendiri, sebagai ganti harapan akan penghancuran, kutukan paling misterius di dunia. Aku bersedia mendedikasikan dirimu, menggunakan kekuatan kutukan sebagai sumber untuk melepaskan hidupku. Terlarang, desahan kutukan kehidupan. Petik 2. Menyanyikan mantra pertama dari Nian Bing, Si Oai Wei mendengarkan dengan cermat, dia merasa sangat akrab dengan mantra ini, tetapi dia sangat aneh, karena dia sering menggunakan kutukan. Tetapi dia tidak pernah menggunakan mantra seperti itu. Saya tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Nian Bing, jadi saya memikirkan kembali mantra rumit dalam pikiran saya, berharap menemukan efek dari mantra ini. Namun, ketika dia mendengar bahwa saya bersedia untuk mendedikasikan kepada Anda, Si Oai Wei terkejut, memandang Nian Bing dengan suara serak berteriak. Cepat, hentikan, ini bukan mantra yang rusak. Tapi dia masih terlambat dalam satu langkah, mantra telah selesai. Nian Bing tersenyum. Kerendahan hati sebelumnya benar-benar menghilang. Dia memandang Si Oai Wei dengan tenang dan berkata, tentu saja aku tahu bahwa ini bukan mantra yang rusak, tetapi bagaimana aku bisa menyelesaikan mantra ini jika aku tidak mengatakan itu. Tuan Lord Xie, saya tidak tahu apakah saya mengutuk hidup saya untuk kekuatan yang saya dapatkan, bisakah saya bersaing dengan Anda? Lingkaran-lingkaran putih terus-menerus keluar dari tubuh Nian Bing, yang bukan nafas suci, juga tidak representatif cahaya adalah vitalitas Nian Bing. Mengutuk hidupnya, kekuatan itu sepertinya tak ada habisnya, pada saat ini, tubuhnya tampaknya telah menjadi elemen sihir. Cahaya putih berkedip, dan otot-otot pada Nian Bing sedikit membengkak, dan tujuh pisau ajaib muncul lagi, tapi kali ini mereka memancarkan cahaya yang kuat yang sepertinya menembus segalanya. Sejak awal percakapannya dengan Si Oewee dan menunda waktu, ia telah memutuskan untuk menggunakan kutukan kehidupan ini, Nian Bing terkejut menemukan bahwa pada saat ini, ia tampaknya telah melupakan ketakutan akan kematian. Dengan kelahiran Raja Naga baru, hatinya menjadi lebih damai. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang rasa sakit kehilangan orang tuanya, jika Raja-Raja jahat ini memasuki gua, saya takut bahwa Raja Naga tidak hanya akan kehilangan orang tuanya. Tetapi bahkan dia sendiri tidak dapat dilestarikan. Bantuan Galamandis untuk dirinya sendiri dan bantuan Earth Dragon King Fatih untuk dirinya sendiri, dia jelas ingat setiap bit dari setiap tetes. Mereka tidak meminta bantuan apapun untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka semua adalah teman mereka. Sekarang, bahkan jika saya tidak membutuhkan kutukan kehidupan, saya khawatir Tuhan jahat tidak akan membiarkan saya pergi. Tujuh Raja Naga masih akan dihancurkan. Nian Bing selalu mementingkan kepentingannya. Jika Anda menang sendiri, teman-teman Anda akan selamat. Dia tidak berpikir dia hebat, tetapi dia merasa bahwa inilah yang harus dia lakukan sebagai pria dan pria yang jujur. Kebijaksanaannya diterapkan pada saat ini, pertama membubarkan beberapa keraguan dari Tuhan jahat padanya, menggunakan kebenciannya yang sebenarnya untuk mengurangi kecurigaannya. Dan akhirnya menggunakan kutukan kehidupan dengan mempertanyakan, semuanya terjadi begitu alami. Juga, kekuatan, Nian Bing merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Tujuh bola cahaya ajaib dalam tubuh tiba-tiba berlipat ganda. Dengan pelepasan nafas kehidupan, kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dengan tubuhnya sebagai pusat, elemen sihir dapat dilihat dengan jelas bahwa bintik-bintik cahaya dari tujuh warna menerobos penghalang hijau gelap dan terus-menerus terkondensasi ke tubuh Nian Bing. Melepaskan energi yang diperoleh dari asal-usul kehidupan, yang jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Cahaya dingin menyala di mata Nian Bing, dan seluruh boneka bayangan. Muncul lagi, tapi kali ini dia tidak menggunakan mantra sama sekali, hanya gerakan pikiran, dan tujuh sosok fisik telah muncul. Pada saat yang sama, bidang mata langit menyebar keluar seketika, dan saat ini telah melampaui batas lima kaki aslinya, seluruh lembah tampaknya dipenuhi dengan bidang mata langit. Bahkan bentuk bulan jahat telah terpengaruh, cahaya berwarna-warni yang besar dalam kondensasi, penghalang hijau rusak, dan cahaya dibawa kembali ke lembah. Awal yang lain, awal dengan biaya vitalitas, muncul. Si Oi Wei memandang Nian Bing dengan dingin, apakah kamu gila? Tidakkah kamu mengerti bahwa menggunakan kutukan kehidupan akan menghabiskan vitalitasmu, bahkan jiwa akan dihancurkan? Nian Bing berkata dengan samar, kamu dan aku punya ide berbeda. Aku tidak akan pernah menyerah pada siapapun. Di gua ini, mereka adalah teman-temanku. Untuk melindungi mereka, aku lebih baik mati. Si Oi Wei tersenyum, oke, saya tidak berharap manusia memiliki alien seperti Anda, tetapi ada satu hal yang Anda salah. Bahkan jika Anda menggunakan kutukan kehidupan, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya seorang lik, medan gelap, yang terkuat di dunia. Aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya kekuatan kegelapan. Saat dia berkata, dia melepas cadar di wajahnya, menampakkan tampan dan kejahatan, dan sepasang mata hijau gelap berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Lonceng di tangan bergetar dengan ringan, berteriak tentu saja. Tiba-tiba, di bawah aksi bunyi dering yang aneh, ia terpaksa mundur beberapa meter lapisan cahaya merah menyelimuti anak buahnya. Termasuk Safin dan Sina, semua dikirim keluar dari energi besar ini dengan sejumlah besar energi. Si Oi Wei kesal dengan langkah Nian Bing. Kehancuran manusia di depannya yang berani menyinggung dirinya hancur total. Energi monster itu menyebabkan matahari merah darah muncul di belakangnya, yang merupakan darah dari roh jahat yang mewakili kekuatan Lip. Nian Bing masih berdiri di tempat yang sama, dan belum terpengaruh oleh Devil Bell Evil Lord, jika saya kira benar artefak gelap Anda terutama mempengaruhi kekuatan mental dan kemauan lawan. Saya bersedia mendedikasikan diri untuk melindungi teman-teman saya. Hidupku, setidaknya pada saat ini, kehendakku sempurna, jadi Belmu tidak lagi bisa menentukan nama keluarga. Aku juga membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku. Bahkan, jika aku berkata itu tidak akurat untuk menjadi penyihir dari seluruh sistem. Keajaiban saya dari seluruh sistem berasal dari sihir mimik klan naga. Aku yang sebenarnya adalah penyihir homologi es dan api. Petik 2 Dua boneka bayangan es dan api menghilang pada saat bersamaan, bila mbun pagi mendesah dari Dewi es dan bila matahari positif dari Dewa api dipegang di tangan mereka oleh Nian Bing. Menggunakan kutukan kehidupan yang diajarkan Longzi kepadanya gelombang CDN gelombang dia akhirnya sangat menyadari apa batas es dan api, dan apa homologi sebenarnya dari es dan api. Meskipun ini mungkin sudah terlambat, tetapi membuang semua pikiran es, dia memutuskan untuk menggunakan sihir yang paling indah untuk dirinya sendiri. Hidup menarik periode yang sempurna. Dalam pikiran saya, mantra yang tidak pernah tahu berapa kali untuk membaca tetapi tidak pernah digunakan terlintas dalam pikiran saya. Nian Bing tersenyum. Karena saya harus menghadapi hasil kutukan kehidupan, mengapa tidak tenang? Apa? Es dan salju yang ada di langit dan bumi menjadi dingin, aku akan menggunakan energi murnimu untuk mengubah gletser lembah dingin menjadi Dewi es dan salju terkondensasi menjadi es kesepian. Terkondensasi menjadi es dingin, terkondensasi menjadi murni es, terkondensasi menjadi es padat, dipandu oleh Dewi es dan salju, terkondensasi menjadi tubuh yang sempurna. Dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dihadirkan dalam bentuk makhluk terkuat, terlarang. Dewi es dan salju berubah menjadi naga. Terbang keluar, batu Dewi es dan salju digagangnya menjadi mata, mata biru besar, dan elemen es bersih terhubung erat. Dalam napas dingin, tubuh es berangsur-angsur terbentuk, yaitu raksasa naga, naga dengan tubuh tiga poin lebih besar dari raja naga asli. Membawa penampilannya ke lembah dengan dingin yang tak ada habisnya. Semua tanaman layu dalam dingin, suhunya turun tajam, dan Dewi salju dan es long yang tian meraung dan memberikan longin yang bergetar. Ini adalah naga, naga berbasis es. Dengan batu Dewi es sebagai sumbernya, sihir ordo ke-11 ini berhasil diselesaikan. Kutukan terlarang dari Ice Goddess Dragon adalah kutukan terlarang yang kuat diurutan kedua setelah dewa menjatuhkan sihir es. Setidaknya ketika sihir dipertahankan, naga Dewi es besar ini tidak memiliki kekuatan selain Ice Dragon King Tasares selanjutnya. Menyemburkan seteguk darah tubuh Nian Bing bergetar sedikit. Meskipun ia menggunakan kutukan kehidupan untuk memanggil sihir yang paling kuat, itu masih memberikan beban besar pada tubuhnya. Pada saat ini, Nian Bing ingat kata-kata Raja Naga Api Galamandis. Jika Anda ingin menjadi penyihir paling kuat, Anda harus memiliki tubuh yang dapat menahan dampak kekuatan sihir besar. Saya harap tubuh saya bisa bertahan. Wajah si Oi Wei berubah sedikit, dan Seng Seng berteriak kepada orang-orangnya, kamu segera meninggalkan lembah ini dan menunggu aku untuk mengemasnya kembali. Apakah Naga Es dan Dewi Salju? Hah! Tongkat sihir merah darah kristal muncul di tangan si Oi Wei. Tongkat ini lebih seperti tulang tebal dan panjang, sedikit lebih panjang dari tubuh si Oi Wei. Di bagian atas tulang, ada yang ini permata hitam muda memancarkan lapisan darah, darah di belakang menyala, si Oi Wei melantunkan mantranya dengan suara yang sangat aneh. Ketika dia menyanyikan nada pertama, dia segala sesuatu di belakang sepenuhnya ditutupi oleh cahaya merah darah, seolah-olah langit telah menjadi merah. Mantra si Oi Wei menggunakan bahasa khusus, dan Nian Bing tidak memahaminya. Dia tidak peduli sihir apa yang digunakan si Oi Wei. Setelah larangan Naga Dewi Es selesai, dia tidak mengendarainya. Mengambil nafas dalam-dalam, dan meringkas semua kekuatan magis, bahkan lima wayang kulit benar-benar meleleh, lima pisau ajaib lainnya disingkirkan. Dan raungan Dewa Api diangkat di tangannya perlahan meneriakan. Ada di dunia Api Surgawi di tempat yang panas, saya ingin menggunakan energi murni Anda untuk berubah menjadi lelehan tak berujung untuk menyingkat kekuatan ilahi Dewa Api. Terkondensasi menjadi api yang membakar, terkondensasi menjadi api gairah, terkondensasi menjadi api Nirwana Phoenix, terkondensasi menjadi api neraka, dipandu oleh kekuatan ilahi dari nyala api. Mengembun menjadi tubuh yang sempurna, berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan menyajikannya dalam bentuk makhluk terkuat. Terlarang, Dewa Api yang membinasakan teknik naga. Cahaya merah secara bertahap menjadi ungu, ia ini adalah sky fire terpanas. Pangeran Rong pernah terkondensasi menjadi seekor singa dengan api langit, yang merupakan mantra terlarang dekat dengan urutan ke-11. Naga adalah makhluk yang paling kuat di dunia, dan Dewa Nyala Api adalah larangan nyata. Seperti Dewi Es dan Salju, Naga hanyalah jejak dari larangan itu. Naga Dewa Api ungu besar muncul, dan Naga Dewi Es Putih murni membawa suasana yang berlawanan, seluruh lembah dibagi menjadi tiga bagian, kekuatan darah merah darah jahat yang jahat. Dan Es Putih dingin kekuatan ilahi dan kekuatan api ungu yang panas, tiga warna tampaknya sangat harmonis, tetapi dalam energi ekstrim ini. Tanaman di seluruh lembah telah sepenuhnya diubah menjadi abu terbang. Napas darah disemprotkan lagi, jejak wajah Nian Bing muncul, dan rambut panjang kemasan itu sedikit lebih ke abu-abuan. Pelepasan vitalitas penuh telah membawanya lebih dekat ke tepi lampu yang kelelahan, tetapi ia sudah selesai, menyelesaikan dua kutukan terlarang yang kuat ini. Ada sedikit perubahan dalam suaranya, pergilah, Naga Dewi Es dan Naga Dewa Api, hancurkan semua kejahatan. Dua nyanyian naga yang panjang dan keras mengejutkan seluruh gunung yang dingin, naga besar itu berkibar dan terbang, dan pada saat yang sama meludahkan napas naga putih dan ungu ke arah bulan jahat. Mantra Evil Moon juga telah selesai pada saat ini, di bawah render langit merah darah di belakangnya, ia mengapung di udara seperti iblis, meringkas kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya merah darah akan menyatu menjadi bola lampu merah besar dan muncul di dalam dirinya. Di depannya, Si Oaiwe berteriak dengan suara sedingin es, setan. Dewo Ringgat, bola lampu merah terbang perlahan, tapi setiap kali bergerak satu inci, jangkauannya meningkat banyak dan es dan api benar-benar berbeda napas mengumpul di udara. Dan bahkan terkondensasi menjadi untayan, membanting ke bola lampu merah seperti darah. Nian Bing berteriak dengan letih, es dan api itu homolog, dan kedua naga itu satu. Desahan Dewi Es, Deru Dewa Api, meledak kekuatan terkuatmu. Pada saat ini, pisau Chen Lu dan pisau Zheng Yang pada saat yang sama cahaya keduanya berkurang ke yang terendah. Tubuh kedua naga menyusut sepenuhnya, mengikuti napas mereka yang terjerat, tubuh naga besar terjerat di udara, dan bergegas menuju langit merah darah. Naga Dewi Es dan Salju dan naga Dewa Api tiba-tiba terbang di udara, dan tubuh mereka yang terjerat bergabung menjadi bengkok, kemudian tubuh naga mereka menghilang dalam penerbangan. Melonjak dari lingkaran ke lingkaran. Energi warna ungu dan putih menunjukkan sebuah bintang berujung enam besar dengan diameter lebih dari 10 kaki dalam perpaduan tersebut. Cahaya di sekitar bintang berujung enam itu benar-benar bengkok, dan gelombang-gelombang elektro-optik berkedip-kedip di sekitar bintang berujung enam. Senyum kecil muncul pada beberapa perubahan-perubahan Nian Bing. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Ini tidak hanya sesederhana dua mantra yang dilarang Ordo ke-11, mereka ditampilkan dalam bentuk homologi es dan api. Saya tidak bisa memperkirakannya sendiri. Bintang besar berujung enam melayang ke arah ruang darah yang tampaknya jauh, dan bola cahaya berdarah yang dipancarkan oleh bulan jahat langsung ditelan oleh bintang berujung enam. Dan energi untuk menghancurkan nama keluarga meledak di langit. Cahaya tiba-tiba mengembun, dan cahaya aneh langsung mengembun menjadi satu titik, dan saat berikutnya, ledakan besar muncul. Kekuatan kutukan benar-benar mengerikan, tetapi jauh lebih buruk daripada mantra ilahi. Tidak diragukan lagi, Siowai sebagai salah satu lig terkuat dalam sejarah kekuatannya bahkan telah melampaui bidang divisi turun ilahi. Demikian pula, dengan mengorbankan vitalitas, dua kutukan terlarang yang dikeluarkan dalam bentuk es dan api digabung menjadi satu. Nian Bing bertaruh dengan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan yang paling kuat. Ya, dia berhasil meskipun heksagram ungu putih itu bukan milik keturunan apapun, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya pada saat terakhir telah mencapai tingkat keturunan. Tiga warna merah, ungu, dan putih benar-benar tercampur menjadi satu, dan mereka adalah wabah dari teknik drop dewa. Siowai melayang pada ketinggian hampir 100 kaki. Ketika energi meledak, cahaya berdarah di sekujur tubuhnya mereduk. Ada jejak teror di wajahnya yang jahat. Pada saat berikutnya, dia menyemburkan seteguk darah. Bagian depan mengembun menjadi simbol yang aneh, dan seluruh tubuh manusia menghilang secara instan. Tentu saja, keluar dari posisi semula tidak berarti bahwa dia telah lolos dari serangan drop ilahi. Energi besar telah mencapai tingkat itu, dan dia dengan kuat mengunci semua nafasnya. Aliran udara ungu hitam menyapu udara dalam 100 kaki, dan energi menyebar dengan cepat. Tidak ada suara ledakan yang kuat atau tanah longsor besar. Tapi tidak peduli apa dan aliran udara ungu hitam kontak berubah menjadi bubuk dan menghilang seketika. Kegilaan energi berlangsung untuk waktu makan, dan hal yang mengerikan terjadi. Seluruh gunung dingin yang menutupi tanah aktif. Tidak ada elemen sihir dalam waktu singkat. Pusat ledakan energi hampir 3 poin. Semua puncak di satu daerah diratakan dari Baizang, seolah-olah gunung itu memang seharusnya. Yang terjadi selanjutnya adalah badai energi yang berlangsung selama hampir satu bulan, dalam badai energi apalagi merasakan penanaman unsur-unsur magis, bertahan hidup menjadi sangat sulit. Dan semua ini disebabkan oleh tabrakan tiada taraf. Alasan mengapa kutukan pelarangan disebut kutukan pelarangan adalah karena kekuatan destruktif yang dihasilkannya terlalu kuat, ia seharusnya tidak menjadi milik kekuatan manusia. Tetapi untungnya ini ada di pegunungan yang dingin, jika tidak daya ledaknya dapat sepenuhnya menghancurkan suatu kota besar. Tabrakan dengan Dewi Es dan Dewi Tingkat Dewa Turun terasa. Pangeran Rong, yang baru saja kembali dari pembagian kelas, merasakannya. Mereka semua terkejut menebak sumber energi ini. Pada saat yang sama, ketujuh Raja Naga yang berada jauh di dalam gua juga merasa bahwa mereka adalah yang terdekat, ketika energinya meledak. Jika ketujuh Raja Naga itu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa kuat, mereka sudah mendapat masalah karena ledakan energi itu. Mereka tidak dapat melihat segala sesuatu di luar, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi di luar. Dan setiap bit dan setiap tetes Nian Bing ditampilkan dengan jelas dalam pikiran mereka. Mata Seven Dragon Kings basah, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa lagi membantu Nian Bing. Bahkan jika Anda ingin melepaskan telur naga di depan Anda, itu menjadi mustahil. Energi aneh pada telur naga sebenarnya menyedot energi mereka sendiri, seperti sebuah lubang besar, yang terus-menerus menyerap energi dari tujuh Raja Naga untuk melengkapi diri mereka sendiri. Begitu Raja Naga tiba-tiba menarik kekuatan, maka ia akan segera dihantam oleh energi gabungan dari enam Raja Naga lainnya, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Begitu situasi saat ini berakhir, itu sama dengan bunuh diri. Seven Dragon King yang perkasa tidak pernah berpikir bahwa ia akan bertahan hidup di bawah perlindungan manusia dengan mengorbankan nyawa, Galamandis memejamkan matanya. Dan pria gemuk itu memejamkan matanya, tujuh Dragon King memiliki nama keluarga terdingin dalam hidupnya. Raja Ruang Angkasa, Kaudilisi, tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Mereka bisa membayangkan apa akhir dari es yang membakar dengan vitalitas sedemikian rupa. Mereka tidak tahu apakah musuh telah mundur, tetapi mereka tidak lagi mau memikirkan hal itu, Nian Bing, nama itu telah tercetak dalam-dalam di hati Seven Dragon Kings. Di permukaan semuanya tenang, apakah Nian Bing sudah mati? Tidak, dia belum. Suasana dingin dan bersahaja di tanah begitu nyata. Nian Bing tiba-tiba menemukan bahwa rasanya sangat nyata untuk berbaring di tanah. Sihir yang sekarang hampir kehabisan vitalitasnya. Alasan mengapa dia masih hidup bukan karena vitalitasnya kuat, tetapi karena potongan Tian Hua yang Yuru Yan berikan padanya dari dada. Aliran udara yang lembut melindungi organ-organ dalamnya dan menyelamatkan nyawa dan api terakhirnya. Meskipun Nian Bing tidak bisa lagi merasakan mata Tian saat ini, ia tidak bisa merasakan sedikitpun keajaiban di tubuhnya, tetapi ia memang masih hidup. Nian Bing ingat Yuru Yan dan Feng Feng, dan dia diam-diam berdoa agar ibu dan putrinya bertemu dan keluarga mereka akan dipersatukan kembali. Nian Bing sekarang bersuka cita bahwa para pangeran yang tinggal bersama Feng Ngu. Dia tidak tahu berapa kali dia hampir tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menerobos langkah terakhir dengan Feng Ngu, tetapi dia selalu bertahan, sekarang. Dia terima kasih atas pendekatan Anda. Jika sesuatu terjadi dengan Feng Feng, maka kematiannya pasti akan menyebabkan pukulan besar baginya, dan bahkan mempengaruhi kebahagiaan hidupnya tidak disangka. Kesabarannya untuk menghormati Feng Ngu bahkan tragis saat ini. Itu berhasil. Nian Bing telah melupakan semua pikiran egoisnya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya, dia tidak akan hidup terlalu lama. Dia tidak berani membayangkan seperti apa dia sekarang, mungkin, telah menjadi orang tua. Napas dingin muncul lagi, menarik Nian Bing kembali dari pikirannya, ia nyaris tidak membuka kelopak matanya, melihat bulan jahat yang utuh, dan ratu vampir Sina dan penyihir Safin mengikutinya. Nian Bing tidak merasa terkejut, dia hanya berkata dalam hati, maaf, galamandis, pria gendut, aku sudah mencoba yang terbaik. Tahukah Anda bahwa saya ingin melewati empat botol segel modus untuk tidak merayu kelompok tuan-tuan jahat ini, tetapi untuk bersembunyi, ketika saya tidak dapat melawan orang-orang ini. Bahkan jika mereka membunuh Anda, tidak juga mungkin menemukan empat botol ini, biarkan mereka tertidur di ring ruang saya. Wajah Si Oewe hampir berdarah, menatap dalam-dalam pada es yang telah berubah menjadi rambut putih dan perubahan wajahnya. Faktanya tidak sesantai permukaan. Lagi pula, Si Oewe memiliki lebih dari Shen Jiang. Keberadaan kekuatan divisi yang kuat, ketika dia merasa salah, dia segera menyingkirkan badai ledakan energi. Meskipun itu tidak cukup untuk membuatnya keluar dari itu gelombang CDN gelombang, sebagai orang yang kuat dalam kegelapan, dia akan dampak yang saya terima diubah menjadi bawahan saya. Awalnya ada ratusan pria kuat gelap dan saat ini, hanya dia, Safin dan Sina yang bertiga. Meskipun Si Oewe masih memiliki lebih dari 70% dari kekuatannya, tetapi kekuatan yang telah terakumulasi selama ratusan tahun dihancurkan oleh sebagian besar es dalam sehari. Kebenciannya datang dari tulang. Teriakan menusuk datang dari mulut Sina, meskipun kekuatannya sudah sangat dekat dengan ranah divisi Dewa Turun, pemandangan tadi benar-benar menakutkan. Sina tahu bahwa jika kejutan energi yang diterima oleh Si Oewe tidak sepenuhnya diselesaikan pada akhirnya, maka nasib buruk berikutnya adalah Safin, dan yang terakhir adalah dirinya sendiri. Melihat bawahan di sekitarnya satu per satu diubah menjadi abu terbang oleh kemampuan konversi energi bulan jahat sebagai ratu vampir, hatinya penuh ketakutan. Sosok itu melintas dan Sina menjulurkan kuku-kukunya yang panjang ke es di tanah. Dia ingin menghancurkan, menghancurkan manusia yang hampir mati. Kehidupan vampir hampir tak ada habisnya, dan kematian jelas merupakan hal yang paling mengerikan baginya. Hentikan, Si Oewe meraih Sina dan berkata dengan dingin orang ini belum bisa mati. Kenapa? Sina memandang Si Oewe dengan bingung. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Dong Hua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan dilancarkan usahanya dan dimurahkan rejekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Dong Hua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.